Punya daging sengkel kembang setengah kilo nih Tapi bumbu yang ada di rumah cuma bawang merah dan bawang putih doang Yaudah bikin curry pake bumbu instan aja deh Bawang merah putihnya di blender Bumbu instannya dilarutkan air Oseng diwajan dengan daun jeruk, salam, lengkuas sampai airnya susut Lalu tambah sedikitnya goreng untuk menumis Supaya harum Masukkan daging Oseng sampai berubah warna Lalu presto selama 45 menit dengan air 2 liter Sambil nunggu dagingnya matang Kita kupas ketam Wortel, potong buncis, kemudian rebus hingga matang Siapin acar juga ya Potong timun dan wortel Beri gula dan sedikit garam Kocok-kocok Lalu tambahkan jeruk lemon Nah dagingnya udah matang Kita tambah air lagi Santan instan Telur rebus Aduk terus koreksi rasanya ya Saatnya plating Taruh lontong, buncis, kentang, wortel Kasih daging dan kuahnya Tambah telur, acar, celuk limau Lengkapi dengan emping Kita cobain ya Hmm, enak Enak Tidak Tidak Tidak